Hai, film ini berkisah tentang seorang pria muda, Stig, adalah murid dari guru Viola yang berusia 37 tahun. Stig tertarik dengan kecantikan dan kedewasaannya, sementara Viola tertarik pada Stig karena kemudahan dan kepolosannya. Tapi ketika suami Viola mengetahui hubungan mereka dan menuntut Stig untuk berkata jujur, lalu apa yang terjadi kemudian tetap di sini. Film dibuka pada tahun 1943 di tengah Perang Dunia Kedua, Stig adalah seorang pria muda di tahun ketiganya di sekolah Malmo. Setelah pindah bersama keluarganya ke daerah tersebut dari Stockholm dua tahun sebelumnya. Dia dekat dengan kakak laki-lakinya Sigi, seorang petinju yang akan segera berangkat bertugas di lini depan. Satu hari di kelas, Stig mendapat masalah karena memberikan catatan dan diminta oleh gurunya Viola untuk tetap tinggal. Viola menuntut untuk melihat catatan itu yang mengungkapkan ketidaktahuan pria muda tentang romansa hingga detail yang memalukan. Sebagai hukuman, Viola menyuruh Stig membersihkan papan tulis dan membasmi lalat di kelas. Stig mengembangkan ketertarikan pada Viola yang sudah menikah dan berpura-pura tertarik pada koleksi kamusnya sebagai alasan untuk berlama-lama. Viola membalas kasih sayang Stig dan segera mereka berselingkuh. Suami Stig dan Viola, Kejal kebetulan berada di rumah Viola suatu hari, dan Stig ditemukan oleh Kejal sebelum dia dapat melarikan diri. Kejal seorang salesman tidak marah pada Stig dan tampaknya tidak mencurigainya, menganggapnya sebagai pria muda didikan istrinya. Kejal dan Stig mulai membentuk ikatan yang mudah melalui musik klasik, hobi yang tidak disukai ayah Stig. Sementara itu, tetangga dan teman sekelas Stig Lisbeth menyukainya dan mencoba mempelajari dialeks.com melalui radio untuk menarik perhatiannya. Sigi mengirim surat Stig dari atas kapal selam Yulfen yang ditulis dalam kode khusus antara kedua bersaudara itu. Satu hari, Kejal menangkap Stig berjalan di sekitar rumahnya dengan jubah dan Stig dipaksa untuk berterus terang. Terungkap bahwa Kejal mengetahui perselingkuhannya sepanjang waktu tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Kejal mengakui masalah perkawinannya dengan Viola berasal dari perselingkuhannya sendiri tak lama setelah pernikahan mereka dengan hubungan yang tidak membaik setelahnya. Persahabatan kecil dengan Stig berlanjut tetapi kecanduan air jeruk menjadi lebih jelas bagi Stig dan dia mulai mempertanyakan hubungannya dengan Viola. Setelah pesta keluarga, Lisbeth membawa Stig ke kamar tidurnya dan menawarkan keperempuanan kepadanya. Stig bingung dan Lisbeth pergi terluka karena dianggap kurang tertarik. Kemudian, dia mencoba menembus kesalahan Lisbeth dan menyelinap ke ruang ganti perempuan di sekolah bersembunyi di dalam lemari besi. Dia berhasil menarik perhatiannya dari dalam tiang dan Lisbeth dengan senang hati masuk bersamanya untuk mewujudkan perasaan mereka secara rahasia. Stig kemudian mendengar pembaruan radio yang mengkhawatirkan tentang ledakan kapal selam. Dia dengan cemas memeriksa suratnya dari Sigi yang menegaskan bahwa dia berada di kapal selam yang sama. Stig yang hancur pada awalnya menyimpan berita itu untuk dirinya sendiri, tetapi ibunya menyempulkan apa yang terjadi. Lisbeth ada di bioskop lokal tempat Stig menjadi pekerja konsesi. Mencari Stig, dia masuk saat Stig memiliki romansa dengan Viola di lemari penyimpanan. Lisbeth muak dan menolak permintaan maaf Stig. Stig pergi ke rumah Viola bermaksud untuk memutuskan hubungan dengannya, tetapi dia telah minum dan dalam keadaan terurai sejak ditangkap oleh Lisbeth. Viola menolak untuk berbicara dengannya dan Stig akhirnya mengalah padanya. Belakangan Viola memberitahu Stig setelah kelas suatu hari bahwa dia telah memutuskan untuk mengecewakannya karena dia tidak lulus kelasnya. Stig tahu alasannya sebenarnya adalah hubungan mereka dan keinginannya untuk mengakhirinya. Stig mengancam untuk memberitahu pihak berwenang tentang mereka, tetapi Viola membalas bahwa tidak ada yang akan mempercayai pernyataannya. Di hari terakhir pelajaran sekolah, Stig diberitahu oleh kepala sekolah bahwa dia memang akan mengulang kelas. Stig pergi untuk mengambil buku nilai Viola dari kelasnya, tetapi menemukan semua halaman catatannya telah robek. Pada saat yang sama, sebuah pesawat mendekati sekolah yang sedang merayakan hari terakhir pengajarannya dan membuang bahan bakar ke halaman sekolah sehingga menyebabkan cedera pada beberapa orang. Stig menghadiri pemakaman saudara lelaki-lakinya dan rekan senegaranya bersama orang tuanya. Dalam perjalanan kereta pulang, ibu Stig yang tidak menyadari perselingkuhan Stig dengan Viola, mengungkapkan penyesalan karena tidak menulis catatan ke sekolah untuk memaafkan nilai buruk dan catatan kehadiran Stig. Dia yakin kinerja sekolahnya terhambat karena bekerja larut malam di bioskop dan karena tekanan dinas militer SIGI. Dia mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari kesengsaraan sekolah Stig, tetapi Stig menghentikannya dan mengatakan dia akan menceritakan keseluruhan cerita padanya suatu hari nanti ketika dia lebih tua. Stig mengunjungi kejel dan memohon kepada pria itu untuk membantunya membersihkan nama dan catatan akademisnya, tetapi kejel tetap pasif dan tidak efektif. Selama upacara di mana Viola membagikan rapor kepada siswa, Stig menerobos masuk dan berjalan ke arahnya, menjelah dia dengan menunjukkan burung pipitnya dan tidak mengambil raportnya. Film diakhiri dengan Stig keluar dari sekolah, membawa semua kamus yang dia curi dari meja Viola bersamanya di dalam koper. Dan film pun selesai. Jika menyukai alur cerita ini, silakan berikan komentar. Dan jangan lupa berikan dukungan subscribe dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.